Kembali di sepekan terakhir, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa tetap ya dengan sejumlah informasi menjadi viral selama beberapa hari terakhir. Lagi-lagi ada dugaan penisahan agama. Uh, what happened? Ternyata ini menimpa pada Putri Penisahan Republik Indonesia. Pertama Soekarno, yakni Soekamawati Soekarno Putri yang kembali menuai kontroversi. Jadi awalnya ini saya bacakan ya informasinya ya teman-teman ya. Awalnya ini memang Soekamawati disorot canapidatonya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Nah, ada pun ucapan yang dikutip kontroversial itu dilontarkan pada waktu dirinya menghadiri diskusi bertajuk bangkitkan nasionalisme. Bersama kita tangkal radikalisme dan berantas terorisme pada hari Senin tanggal 11 November. Dalam diskusi itu memang awalnya Soekamawati ini berbicara tentang perjuangan Indonesia yang merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah pada masa lampau. Tapi kegiatan itu sendiri lama-lama pernyataannya ini kemudian dikatakan sedikit menyerempet ke hal yang lain. Dan dikatakan bahwa pernyataan Soekamawati ini membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad yang kemudian menuai kritik dari berbagai macam kalangan. Dan ada pun juga sejumlah pihak yang akhirnya setelah selesai dari forum tersebut melaporkan Soekamawati ke pihak kepolisian atas tindak pidana penisian agama yakni pasal 156 AKUHP. Dan Soekamawati sendiri menyebutkan video yang tersebar di media sosial yang sudah kemudian beredar di media sosial itu sudah diedit sehingga dikatakan ini tidak original. Dan dikatakan juga bahwa ini bukan sepenuhnya seperti yang ia sampaikan pada waktu pernyataan di dalam forum tersebut. Lagi-lagi ya ini menjadi kontroversal dan juga menjadi polemik. Nah sebelumnya juga Maman Soekamawati Soekarno Putri juga pernah dilaporkan oleh gabungan organisasi masyarakat Islam. Dimana Soekamawati pernah dilaporkan atas dugaan telah melakukan penistaan agama karena membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia. Pada waktu itu di JCC Senayan, Jakarta pada Maret 2019. Dan nilai dari puisi tersebut menyinggung beberapa macam kalangan dan juga beberapa orang. Well ada juga kemudian ini pertanyaan yang muncul juga bahwa ada yang menyangkut pahlawan dengan background keluarganya. Ada yang juga mengatakan bahwa ini adalah bentuk seperti sliptang. Ada yang juga mengatakan bahwa ini sudah diedit. Ya apapun itu tentunya kita tidak berharap bahwa ini bisa berujung panjang lagi. Tapi yang pasti memang lebih baik memang ada kedua belah pihak memang dipertemukan. Dan kemudian langsung dimediasi oleh pihak yang bertanggung jawab tentunya. Di sini ada aparat dan akhirnya bisa menemukan satu kesimpulan utama agar tidak ada lagi kasus penistaan agama yang dikhawatirkan bisa berpolemik panjang sehingga menimbulkan adanya perpecahan. Jangan sampai udah dong makanya masa media sosial kita penuh dengan hal seperti itu. Jangan ya. Topik yang kedua yang menjadi viral dan juga cukup tersebar lumayan luas sekali. Baik itu di Facebook dan juga Instagram adalah adanya aksi mengharukan dari seorang pramugara Lion Air yang tertangkap kamera sedang membantu menyuapkan makanan kepada seorang nenek berusia 117 tahun. Wow. Saya sih lumayan terharu ya melihat videonya. Yaitu setelah ditambah background musik dan lain-lain. Keren deh editornya. Oke. Ngomong-ngomong soal aksi ini ya. Karena ini awalnya itu adalah penerbangan Lion Air untuk rute Surabaya. Menuju ke Palangkaraya. Lumayan panjang itu rutenya tuh teman-teman semuanya. Nah pada waktu itu memang kok di maskapai, kebanyakan maskapai ya untuk LCC memang penumpangnya itu memang tidak diberikan makanan ataupun juga minuman. Sehingga kita harus pre-book meal dulu atau kita semuasan makanan dulu baru kemudian diberikan makanan. Berbeda dengan maskapai yang full service ya. Nah Lion Air itu kan termasuk dalam maskapai yang LCC atau Locust Carrier. Nah memang di sana penumpang tidak mendapatkan makanan. Pada waktu itu memang Donny ini melihat ada seorang nenek yang memang usia sudah sangat sepuh begitu. Dan ia nampak juga sudah tampak lelah. Nah memang pada waktu itu Donny sedang membawa makanan yang merupakan jatah bagi flight attendants atau bagi pramugara dan pamugari maskapai tersebut. So, kemudian Donny memberikan makanan tersebut kepada sang nenek untuk diberikan. Tapi tampaknya memang sang nenek tidak biasa begitu ya mungkin naik pesawat ataupun juga makan makanan di pesawat dengan kemudian membuka meja di depannya ataupun juga mengeluarkan dari bawah. Jadi akhirnya kemudian sama Donny dibantu untuk disuapkan makannya satu persatu. Dan kemudian ada saja di situ yang warganet ataupun juga penumpang yang duduk di dekat jenil yang kemudian merekam diam-diam aksi Donny ini. Dan yang membuat warganet ini sangat terharu dan juga memberikan pujian yang sangat banyak sekali untuk Donny adalah dari gestur dia ketika memberikan makanan ini dia tidak pernah berhenti untuk senyum. Dan bahkan dia pelan-pelan terus buat menyuapkan satu sendok, dua sendok kepada sang nenek sambil memberikan ya perenangan gitu lah. Karena misalnya kan begitu flight apalagi dari Surabaya menuju ke arah utara itu biasanya ya, itu angin itu biasanya lumayan kencang apalagi ke Surabaya ke arah Makassar. Wah itu udah pasti di tengah-tengah perjalanan pasti turbulensinya cukup tinggi. Nah di situ pun juga selain memberikan makanan atau membantu menyuapkan, Donny pun juga membantu menenangkan sang nenek untuk tetap tenang. Apalagi ya usia sudah 117 tahun. Donny mengatakan bahwa ini adalah ya insting naruh dia saja sebagai seorang anak yang menganggap sananya sebagai ibunya. Jadi seperti ya berbaktilah kepada orang tua. Wah keren ya. Jadi memang di satu sisi memang ada satu hal positif yang bisa kita lihat dan akhirnya bisa membuat media susah kita adem sekali. Salut untuk Donny. Keren. Oke kita ke training topik berikutnya yang menjadi training juga. Teman-teman biasa kalau misalnya kalian semua influencer yang nonton biasa giveaway-nya apa? Ayo gantungan kunci, magnet atau apa? Beda sama Bu Susi yang kemudian viral. Apa dia giveaway-nya? Kapal! Langsung! Nah jadi awalnya memang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puja Suti ini memberikan kapal baru kepada nelayan di desa Sumur dan desa Bodur, Pandeglang, Banten. Hal tersebut ia bagikan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 yang ditunjukkan dalam video yang dibalikkan oleh Susi Puja Suti melalui akun Instagram pribadinya. Awalnya dalam video unggahannya Susi nampak menghampiri seorang nelayan bernama Apromi yang tengah melaut. Nah kemudian di dalam video tersebut nampak juga ya, ia menawarkan kapal baru kepada nelayan tersebut dan memintanya untuk menepi Pak, bentar Pak, nepi benar-benar Pak, sini Pak, sini Pak, gitu. Nah setelah itu Apromi pun memilih kapal yang ditawarkan oleh Susi. Nah itu pun kemudian mendadak langsung, hah ini buat saya Bu, terima kasih. Dia langsung berterima kasih, luar biasa dengan Ibu Susi. Nah setelah itu Susi kembali menukar kapal nelayan lainnya dengan kapal baru sambil berpesan, Pak, sing manfaat ya Pak, digunakan sing manfaat. Jangan dijual. Kok dijual, ditenggelamkan. Enggak dong Bu, ya. Nah, akun Twitternya pula Susi pun juga menyampaikan informasi periala aksi pemberian kapal yang ia lakukan. Kan warganya juga penasaran, kepo juga gitu. Kenapa kok tiba-tiba baik banget dia langsung memberikan sama nelayan, kok langsung diganti. Ada apa ini, apa dia benar-benar membuat giveaway atau seperti apa. Nah itu pun kemudian dijawab oleh Susi, di mana menurutnya kapal-kapal tersebut memang telah diberikan kepada sejumlah 15 nelayan yang ada di daerah tersebut untuk membantu para nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional ini agar bisa beraktivitas lebih baik. Karena kok bisa dilihat, memang banyak sekali nelayan yang ada di perairan-perairan di sekitaran di Panjegang Banten, kemudian ada di perairan di utara Pulau Jawa, itu yang kondisi kapalnya itu teman-teman sudah tidak layak untuk dipakai berlayar. Sehingga kok tidak layak, apa ininya dong, apa resikonya yang pasti rusak dan membahayakan nyawa dari nelayan tersebut. Apalagi komunitas utama seperti untuk ikan dan juga lainnya, itu semua bergantung pada nelayan yang ada di kawasan-kawasan tersebut. Keren bu. Dan tentunya banyak respon warganet tersebut juga membuat nama Susi menjadi trending lagi di Twitter. Dan juga ada banyak sekali komentar di warganet yang bermunculan dan memberikan komentar terkait dengan aksi giveaway dari Susi tersebut. Keren kan? Keren kan? Keren kan? Oke, itu tadi tiga trending topik yang tentunya memberikan gambaran mengenai apa saja yang menjadi highlight utama pemberitaan nasional dan juga trending di media sosial. Seperti biasa, kami akan selalu hadir setiap hari Jumat jam 5 sore. Stay tune and then don't forget to subscribe di medcom.id. Sub indo by broth3rmax